Tapi di kreseknya kan manut pintar Kalau sesuai dengan permintaan pembeli Ada yang ditaruh di kresek itu Satu kresek 5 ribu, 10 ribu Tergantung maunya berapa Kis, ngewangi bu eh tak kis weh? Terus iya pang ngewangi? Mala iso buku sih kifakulasi anji Belajar Kis, ngewangi buku sih kresek tipis-tipis Ini bening-bening lah Aku mau pun praktis malahan Tidak ada yang tumbeskan 10 ribu Rasa buntel dia lah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku on channel Selamat pagi Ini bener-bener habis subuh Di video kali ini ingin mengajak teman-teman Ikutin vlog keseharian ini Di setiap setelan sekali Ya, satu minggu sebelum hari raya Yaitu Haria, Yudul Fitri Di kampung kuni ada tradisi menjual Kembang cekar ya Atau menjual bunga Menjual bunga Untuk ngekar di makam Nah, ini tradisi stun sekali Jadi, harus diabadikan Dan aku ingin cari buat kalian Biar tahu tradisi di kampung ku ya Oke, yuk ikutin vlog keseharian eta ini Jangan lupa like share, komen, dan subscribe Terima kasih banyak Nah Ini Selesaian Ini baru Ini sudah 2 hari Ini 1 minggu sebelum hari ini Ini sudah ada yang Standby berjualan Ini baru sedikit Nanti besok dan besok lusa pas banyak yang berjualan kita liat satu kembang tapi banyak kainan yang berjualan ini nanti panjang guys bergel sampai ujung sana sampai ujung sana mbak Am nombor ini benceng klo tembak saya kembang aku belinya kembang tuh besok oh beli kisnya kayak ini tetangga aku juga jualan guys terus jalan nanti ini penuh mungkin besok ini ini belum ada yang saya jualan disini masih kosong nanti sampai kesana hidung sana sampai ujung ke barat timur ke barat dan nanti di jalan ini banyak yang jualan dan nanti di jalan ini banyak yang jualan nombor 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 nanti persiapan nanti persiapan oh nombor ini nombor ini enak 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 tekan-tekan dulu ini serai serai ya namanya gore 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 ini namanya gore guys ini bedak ya itu minyak wanginya daun jeruk purut jadi dicampur-campur ini wangi wangi benjeng miliki male itu tadi guys sedikit ngobrol sama penjualannya ini juga menyendiri ini belum ada temennya ini aku mau meeting yang sebelah sana seberang jalan juga ada yang jual ternyata yuk kita samperin ini 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 kenapa lali aku jenengnya Diko ini ini itu Dilem ini ini namanya Dilem guys ini Jiko ini perlengkapan untuk apa rumah untuk mencet untuk nyekar itu harus ada ini ya daun ini Dilem sama daun Jiko wangi sih ini buat nyekar wangi sih langut tapi wangi nggak ini harus ada lalu kita lanjut perjalanan oke kita lanjut perjalanan kis ngewangi bu ee kis leh lulusi apa ngewangi pusingi paku leh di aku udah belajar ee 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 keras yang mawan mbak keras yang tipis-tipis ngolong sih bening-bening lah katanya iku mawan mpun praktis malahan juta dong yang tumbaskan sepuluh dia panggil rasa buntel iya 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 kis lo ngerti nggak itu apa ngerti nggak itu apa kembang ini apa dia nyekar hehehe anak kecil belum ngerti itu kembang yang ngeekar baik yang kuburan meninggal enggak kawa jawa kak ngerti nggak bosok baik sekat ga eh lo nggak kosok nggak WHEN itu keras kurangan kalau ngew saki Memangnya usah kerasetnya Amin ini kaget korang? Tidak. Pintu yang gak bisa monten Nanti apapun larang, Mbak ETI Tadi ganti baru teman-teman di Jalan Kembang Jadi dia tanya-tanya Kalau aku sih, udah dari kecil tau tradisi ini Jadi, tau banget Seberapa-seberapa Orangnya dan seberapa orangnya Wah Ini belum begitu rame guys Ini kita keren kiannya Semangat Itu ada yang nyimpil di sana jauh banget Males yang mau kasih sana Waduh Mbak Pembangnya Mbak Vintenan Cak bungkus Mbak 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 Hidu Gitu Lantai beli di tempatnya Mbah Supi Mbah Supi Mbah Supi sehat Mbah sehat nge-nge-nge-nge nge-nge-nge oke oke demikian tadi video sanat kali ini tradisi menjual bunga cekar sebelum hari raya idul fitri semoga bermanfaat terkiribur dan menambah pengetahuan teman-teman tentang tradisi-tradisi di kampung terima kasih sudah menonton dan nantikan video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye